Halo semua, sejatinya di belahan dunia manapun itu, yang namanya orang tua sudah pasti sayang dan cinta kepada anaknya, dalam kondisi apapun. Pada kisah kasus kali ini, masih erat hubungannya dengan orang tua, dan korbannya kali ini sungguh di luar dugaan. Lantas bagaimana kisahnya, dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, ini dia. Pria berwajah sangar ini bernama Murtado, usianya masih sangat muda, yakni 27 tahun. Murtado merupakan anak bungsu dari enam bersaudara, dari pasangan suami dan istri, Kasim 72 tahun, dan istrinya yang tidak disebutkan namanya. Dalam kesehariannya, Murtado terkenal orang yang baik, pendiam, alim, dan juga perhatian terhadap kakak-kakaknya. Bahkan di kalangan keluarga sendiri, Murtado lah yang disekolahkan dengan jenjang hingga tingkat sarjana. Diketahui, Murtado lah yang sangat disayang, terutama dari sang ayah, yakni Kasim. Keluarga sederhana ini tinggal di desa Eretan Kulon, kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesehariannya, Murtado kerap bekerja di perkebunan milik keluarganya sendiri, seperti menanam sayuran. Murtado tinggal di tempat ini, di rumah ini. Usut punya usut, rumah ini merupakan rumah yang diberikan oleh sang ayah, untuk ditempati Murtado. Yang sebelumnya, Kasim atau ayah Murtado bertempat tinggal di rumah sederhana itu, yang bertuliskan gubuk derita. Namun cerita baru dimulai pada tanggal 27 November tahun 2022 silam. Murtado, dengan wajah sangarnya, dipenuhi tato bergambar hati serta tato balok 6. Tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian Mapolres Indramayu. Hal ini membuat heboh warga desa tentunya, yang di mana Murtado ini dikenal baik kepada tetangganya. Ternyata, Murtado dilaporkan oleh kakak-kakak lainnya. Lantaran, Murtado pada saat itu melakukan tindak penganiayaan terhadap Fatma yang berusia 47 tahun. Yang tak lain dan tak bukan adalah kakak kandungnya sendiri. Kejadian penganiayaan ini membuat Fatma dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Dan di hari itu juga, Murtado diciduk oleh pihak kepolisian Indramayu. Kejadian penangkapan ini terjadi pada tanggal 27 November tahun 2022 silam. Dalam proses interogasi kepada Murtado, pihak kepolisian Indramayu dibuat terkejut bukan main. Murtado sebelum melakukan tindak penganiayaan itu, rupanya ia telah menghabisi ayah kandungnya sendiri. Singkat cerita, dari sekian pertanyaan yang diberikan pihak kepolisian kepada Murtado. Pada tanggal 28 November tahun 2022, didampingi kakak-kakaknya beserta warga yang berkerumun menyaksikan olah kejadian perkara di rumah Murtado itu. Kepada pihak kepolisian, ia menceritakan awal mula pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Ia menghubungi ayahnya, karena Murtado ini bisa dibilang anak paling disayang ayahnya. Murtado berpura-pura di malam itu bahwa ada ular besar yang masuk ke dalam rumahnya. Ayahnya yang berada di rumah lainnya pun memberi solusi, agar ular itu diusir saja dengan menggunakan bambu besar. Akan tetapi, Murtado beralasan ia takut dengan ular itu. Karena perhatian, sang ayah pun mendatangi Murtado. Padahal pada saat itu, waktu sudah malam. Sesampainya di TKP, tiba-tiba Murtado melayangkan balok kayu yang besar. Lantas sang ayah ini pun tersungkur di dalam rumah itu. Hati yang gelap dan mata yang sudah dipenuhi hal-hal yang keji. Murtado pun mengambil sebilah golok guna memastikan ayahnya benar-benar sudah meninggal. Murtado pun melukai leher ayahnya sendiri dan diketahui nyaris putus. Setelahnya, ia mengubur jasad sang ayah di pekarangan rumah yang sebelumnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Untuk menutupi kejahatannya, ia memanipulasi tanah itu dengan ditaruh tanaman agar tidak ada yang mencurigai. Dan benar saja, selama 25 hari kurang lebihnya. Pihak keluarga kebingungan mencari Kasim. Bahkan, RT setempat pernah bertanya kepada Murtado. Ia berdali bahwa ayahnya pergi ke wilayah Demak. Berkali-kali ditanya pun jawabannya sama. Ke wilayah Demak. Bahkan, sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Kasim, ada warga yang menegur Murtado untuk menanyakan galian itu untuk apa. Murtado mengaku kepada warga, lubang itu akan ia gunakan untuk membuat penangkaran buaya. Agak sedikit aneh. Namun, warga pun tak mau mendalami hal itu dan pergi begitu saja meninggalkan Murtado. Kejanggalan, karena hilangnya mencanggul itu identitasnya ada di rumah semua. Kalau ada kejanggalan, kejanggalan. Sempat curiga, Pak ya? Iya. Tapi kan kembali lagi kan ke keluarga. Bapak sendiri sempat mengecek sebagai selaku RT ke sini? Saya juga sering bertemu, karena di sini sering bertemu sama Murtado. Murtado, sering ngobrol bareng, ada ngobrol bareng. Pihak kepolisian Indramayu dibantu warga dan tim Inafis mulai menggali lubang itu kurang lebih dengan kedalaman 2 meter. Dan ya, ditemukan jasad Kasim yang hilang kurang lebih 25 hari itu. Jasad pun dibawa ke rumah sakit oleh pihak terkait guna menjalani tindak autopsi. Dan setelahnya, dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan secara layak. Kakak pelaku ini pun ikut emosi, berusaha untuk menghakimi sang adik. Namun, pihak kepolisian berhasil menenangkannya. Dari hasil autopsi, korban ini mengalami pukulan benda keras dan 3 kali hantaman sajang pada bagian leher. AKBP Luqman Syarif menyampaikan motif dari pembunuhan terhadap ayah kandung sekaligus penganiayaan terhadap saudara kandungnya sendiri. Menurut informasi pelaku, betul kakaknya tersebut juga akan dihabisi juga. Namun, keburuk ketahuan oleh kakak yang lainnya. Itu motifnya sama sama kakaknya? Sama, sama. Jadi ada perselisian yang diakibatkan adanya warisan. Ismail, selaku kakak dari Murtado, pun tak menyangka adiknya bisa berbuat seperti itu kepada ayahnya sendiri. Padahal, dia anak kesayangan di keluarga ini. Atas perbuatannya, Murtado dijerat pasal 338, Junto 340, dengan ancaman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari kasus kali ini, kita bisa belajar banyak hal untuk tidak berharap sebuah harta warisan. Jika bisa memilih orang tua tetap hidup, itu sudah sangat-sangat berharga ketimbang harta warisan. Lantas, apakah masih ada orang-orang yang mengejar harta warisan dan mendoakan orang-orang tua mereka cepat wafat? Saya rasa kalian tahu jawabannya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, tanggung jawab beliau sebagai orang tua yang baik sudah terlaksana, walaupun berakhir seperti ini. Saya Mas Kepo, dengan segala kesalahan, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.